Ayo ke sini, Pak. Warga ke sini lagi, Pak. Iya. Polresta Samarinda menemukan penyulingan minyak yang diduga ilegal ini Senin 11 November 2019 lalu, berkat laporan warga. Namun, pemilik penyulingan ini masih dalam penyidikan kepolisian. Lantaran saat dilakukan penggerebekan, pekerja dan pemilik tidak ada di lokasi. Terdapat 10 tandon minyak mentah, 6 tandon yang masih terisi, dan 4 tandon yang sudah kosong. Selain itu, terdapat tungku pembakaran dengan saluran pipa besi penyulingan minyak, serta kayu bakar. Menurut keterangan Rudi, salah satu warga sekitar penyulingan itu sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, dan biasanya beraktifitas dari jam 6 sore hingga 6 pagi. Cuma mereka bakar saja. Duluan mana, Mas? Mas tinggal di sini ada itu? Saya duluan tinggal di sini, Pak. Mas tinggal di sini? Udah setahun tinggal di sini? Udah setahun lebih tinggal di sini. Perkira berapa bulan itu, Mas? Itu udah lama mereka enggak jalan itu, Pak. Udah lama enggak jalan? Setahu kemarin itu ada penggebekan, mereka enggak jalan juga. Tapi, dua hari lalu masih ada kegiatan? Enggak ada sama sekali, Pak. Oh, enggak ada ya? Terakhir kapan di sini? Terakhir kapan di sini? Terakhirnya di sini itu mungkin sekitar bulan lebih lah, Pak. Sebulan lebih ya? Enggak ada kegiatan. Kasat reskrim Polresta Samarinda membenarkan petugas kepolisian telah melakukan penyegelan penyulingan minyak yang diduga ilegal. Sampai saat ini, polisi masih melakukan pencarian tersangka dan melakukan pendalaman kasus tersebut. Dan dalam hal ini, sampai saat ini, kita dari Polresta Samarinda itu menetapkan satu orang sebagai tersangka terkait masalah penyulingan BBM tersebut. Dan saksi-saksi di sini sudah ada dua, tiga, sama pelapor enam. Enam saksi yang ditentak keterangan terkait masa ini. Dan saat ini juga kita masih melakukan pengembangan terhadap TKP-TKP yang lainnya. Karena pada saat kita melakukan pendampingan bersama tim Pertamina, kita tidak temukan orang-orang di situ. Terima kasih.